Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tentunya di channel channel mandiri nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya untuk tips ya agar untuk fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan itu tetap bertahan untuk di akun kita nah disini jika teman-teman perhatikan ya banyaknya komentar untuk di akun saya disini rata-rata ini terdampak pelanggaran ya teman-teman bisa cek disini ya ini rata-rata banyak sekali terdampak pelanggaran nah jadi tips ya buat teman-teman semua dimana agar untuk fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan untuk di Facebook ini tetap bertahan ya yang pertama adalah kita tetap berfokus pada konten asli ya jadi jangan tergiur yang namanya adalah re-upload ya jadi re-upload itu ya bisa dibilang amannya sementara saja tetapi ketika kita menggunakan konten original maka amannya itu akan aman terus ya tapi kalau kita re-upload itu cuma hitungan bulan saja karena dari Facebook ini sudah memiliki yang namanya adalah fitur AI ya dimana juga bisa mendeteksi untuk konten-konten yang re-upload ya dan itu masuknya dalam kategori keaslian konten terbatas ya Nah apakah memang re-upload di Facebook ini diperbolehkan jawabannya memang diperbolehkan tetapi harus ada pengeditan yang signifikan dan itu sesuai dengan peraturan untuk di Facebook ya jadi harus ada pengeditan yang lebih kreatif lagi jadi kuncinya adalah seperti itu tetapi ya kita nggak pernah tahu video yang kita re-upload itu kan milik orang lain ya jadi ketika pemilik hak cipta itu mengaklim kembali ya dan mereka meminta kembali untuk akses dari konten yang sudah kita re-upload ya dampaknya akun kita biasanya terkena pelanggaran bahkan Facebook sering hapus video kita itu tanpa konfirmasi ya teman-teman mungkin pernah mendapatkan tiba-tiba videonya dihapus dan kita untuk menghilangkan standar komunitas itu perlu waktu kurang lebih pemutihan itu di satu tahun ya kalau hanya monetisasi terbatas itu masih bisa kita tunggu sekitar satu sekitar 90 hari ya tetapi kalau sudah pelanggaran standar komunitas yaitu mungkin pemulihannya sekitar satu tahun ya dan itu sesuai dari website resmi dari Facebook seperti itu makanya setiap konten yang terkena pelanggaran standar komunitas walaupun seperti apa teman-teman tidak akan pernah bisa untuk menghapusnya tetapi tenang saja ya walaupun kita terkena pelanggaran standar komunitas kita masih bisa mendapatkan akses monetisasi ya tetapi dengan catatan teman-teman tidak melakukan pelanggaran berulang ya jadi saran dari saya buat teman-teman nih yang sudah mendapatkan fitur monetisasi kita masuk di bagian Facebook kita masuk di bagian monetisasi seperti ini nah jadi jika teman-teman masuk di bagian monetisasi kemudian teman-teman sudah mendapatkan akses monetisasi seperti seperti saya disini ada iklan istrim ada bintang ada langganan ya kemudian juga di sini masih ada iklan real bonus dan juga secara langsung yang belum saya dapatkan tetapi untuk di akun saya ya di akun saya yang lain itu sudah mendapatkan di bagian fitur bonus juga nah selanjutnya di sini tips agar kita ayah untuk di bagian fitur monetisasi kita tetap bertahan jangan tergiur yang namanya adalah re-upload ya Nah perlu tonton ketahui ya mungkin teman-teman pernah melihat sebuah fitur monetisasi berwarna merah ya ataupun monetisasi dibatasi pendapatan dibatasi Nah itu biasanya dampak-dampak dari melakukan sebuah re-upload ya jadi intinya seperti ini tonton ketika kita sudah mendapatkan akses monetisasi bukan berarti Facebook ini nggak bisa mencabut monetisasi kita ya mungkin teman-teman bisa cek yang jadi di bagian beranda dari Facebook itu biasanya akan ada muncul iklan istrim yang logo merah ataupun tanda silang ya artinya dari Facebook ini masih bisa mencabut fitur monetisasi kita ketika kita berulang kali melanggar standar komunitas ataupun pelanggaran kebijakan konten untuk di Facebook ya jadi agar kita terhindar seperti itu ya fokuskan pada konten asli ya kalau konten asli konten original sampai kapanpun akan tetap aman Nah apa sih yang dimaksud dengan konten asli ataupun konten original jadi sebuah konten yang kita rekam sendiri melalui HP IP kita sendiri dan kemudian kalau kita editing pakai aplikasi catcat itu enggak masalah yang terpenting rekaman itu adalah rekaman hasil dari kamera kita sendiri Nah itu adalah yang dinamakan adalah konten asli Nah jadi untuk fitur monetisasi yang nanti bisa teman-teman pertahankan ketika sudah mendapatkannya ada tiga fitur monetisasi yang saya rekomendasikan yang pertama adalah bonus kemudian ada iklan real dan juga fitur monetisasi iklan in stream Nah kenapa untuk fitur monetisasi tiga ini yang lebih saya utamakan dibanding fitur monetisasi yang lain ya karena disini jika kita cek dari bintang ini kita menunggu pengguna ya artinya menunggu pengguna memberikan bintang baru kita mendapatkan bintang ya jadi sampai kapan kita akan menunggu untuk fitur monetisasi bintang sampai kapan kita akan mendapatkan 25 dolar ya jika kita hanya menunggu bintang saja kemudian dibikin langganan juga sama ya belum tentu orang ini banyak yang langganan ke akun kita ini jarang ya ataupun jarang sekali menggunakan fitur langganan ini walaupun sebenarnya langganan ini jika kita cek seperti ini ini kita bisa berlangganan yang jadi langganan itu bisa kita atur untuk harganya disini ada ubah harga seperti nah ini ada harga yang bisa kita tentukan di akun kita tetapi untuk fitur monetisasi langganan ini ini jarang sekali diminati ya jadi seperti itu menjadi ya kenapa saya utamakan iklan ekstrim iklan real dan juga bonus ini jadi ini tergantung dari diri kita masing-masing semakin kita rajin upload video panjang ya semakin kita rajin upload video real semakin kita rajin upload di bagian dari bonus itu penghasilan akan semakin besar dan itu tergantung dari diri kita sendiri ya semakin kita rajin penghasilan akan semakin besar ya kalau kita malas upload ya penghasilan akan kecil nah jadi seperti itu tetapi kalau untuk di bagian bintang dan juga langganan ini kan kita harapkan penghasilan dari pengguna untuk di Facebook ya jadi seperti itu nah tips agar teman-teman untuk fitur monetisasi nya tetap awet ya tetap utamakan untuk konten original kemudian juga hindari untuk saling follow kemudian juga saling interaksi yang tidak otentik ataupun saling kirim bintang karena sudah banyak sekali di akun saya di sini ya banyak sekali yang bertanya tentang pelanggaran komentar ya jadi tidak bisa berkomentar yaitu dampak dari saling follow ataupun real to real ya kemudian juga menu realnya tidak muncul kemudian juga tidak bisa kirim bintang nah itu dampak-dampak dari interaksi interaksi-interaksi yang tidak alami ataupun interaksi yang tidak otentik ya Nah jadi yang dimaksud interaksi tidak otentik adalah interaksi yang sengaja kita buat ya untuk memperbanyak misalkan followers misalkan like misalkan bintang ya dengan tujuan agar orang lain follow back balik ataupun mengirim bintang kepada kita Nah itu merupakan interaksi yang tidak otentik ya dan itu dampaknya ya ya jadi dari Facebook ini bisa mencabut akses monetisasi dan juga bisa dibatasi dari fitur tertentu seperti menu real nggak muncul ya jadi seperti itu Nah jadi ya harapan saya buat teman-teman ya agar untuk akunnya bertahan lama jadi utamakan reputasi akun untuk di Facebook ya ya dari fitur monetisasi ini dan nanti teman-teman bisa mendapatkan di bagian penghasilan seperti ini ada 15 dolaran ya ya jadi untuk di bagian gaji teman-teman bisa cek di video saya itu sudah saya bahaskan tentang pembayaran yang sudah saya terima dari Facebook ini dan oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin belum jelas ya nanti bisa cek di playlist saya itu sudah saya bahaskan dari awal dari kode sweetbank dari pajak dari metode pembayaran sudah lengkap saya bahaskan nanti cek saja di bagian dari playlist yang sudah saya buat Nah seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.